Ya, berjumpa lagi dengan Mazda, entrepreneur yang hobi traveling serta quest. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi pada vlog tentang t-shirt giveaway bagi para Mazdaber atau subscriber. Jadi, kali ini adalah episode final atau episode terakhir, di mana program giveaway ini akan berakhir pada bulan Februari ini. Sebelumnya, Mazda mengucapkan terima kasih bagi semua para Mazdaber dan viewer yang sudah berpartisipasi di dalam program giveaway ini. Sebagai informasi bagi para Mazdaber yang belum berkesempatan untuk mendapatkan t-shirt giveaway, Untuk episode pertama, t-shirt giveaway sudah berangkat menuju ke pulau Sulawesi, tepatnya di Makassar. Episode kedua, t-shirt meluncur ke Banda Aceh. Episode ketiga, t-shirt sudah meluncur ke Kalimantan, tepatnya di Pong Tiana. Masih ada satu t-shirt final atau satu t-shirt terakhir yang Mazda persiapkan untuk para Mazdaber. Mungkin para Mazdaber yang di Papua, mungkin yang di Jawa, mungkin yang di Lombok, mungkin yang di Bali, Silahkan berpartisipasi di dalam program t-shirt giveaway kali ini. Seperti biasa, untuk aturan mainnya masih sama. Yang pertama, bahwa hanya para Mazdaber atau subscriber saja yang berhak mengikuti program giveaway ini. Yang kedua, untuk para Mazdaber yang sudah memenangkan t-shirt pada episode-episode sebelumnya, mohon maaf dilarang untuk berpartisipasi pada episode kali ini. Dan tentu saja, di sini nanti pertanyaannya masih mengandalkan kecermatan, ketelitian para Mazdaber untuk memperhatikan video yang akan dimunculkan. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan, para Mazdaber bisa menjawab dengan tepat dalam waktu yang paling cepat. Itu akan menjadi pemenang dari episode final atau terakhir kali ini. Oke, mungkin bagi para Mazdaber yang baru saja menemukan channel ini, bingung dengan program ini itu apa. Jadi, t-shirt giveaway bagi para Mazdaber adalah sebuah wujud penghargaan dari Mazdaber untuk khususnya yang sudah subscribe di channel Mazdaber Indonesia. Dan kebetulan, memang untuk subscriber juga sudah meningkat signifikan, serta kebetulan pula ini bulan Februari yang sudah terkenal sebagai bulan berbagi kasih atau bulan kasih sayang. Jadi, momen ini Mazdaber sampaikan untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian Mazdaber kepada para subscriber atau para Mazdaber. Jadi, mohon maaf bagi kalian, para viewer yang belum subscribe itu memang belum bisa berpartisipasi pada program giveaway kali ini. Singkat saja, untuk pertanyaan pada episode kali ini atau episode terakhir program giveaway, masih berkaitan dengan kegiatan ekspor di perusahaan Mazdaber atau di tempat Mazdaber. Jadi, mungkin kalau para Mazdaber yang sudah mengikuti banyak video di channel Mazdaber Indonesia tahu perjalanannya sampai pada detik ini, perusahaan Mazdaber sudah mendapatkan bayar-bayar premium atau bayar-bayar signifikan. Untuk bayar-bayar premium atau yang signifikan dengan order model kontrak sepanjang tahun, itu perusahaan kita, perusahaan Mazdaber sebagai eksportir diwajibkan untuk mengikuti audit. Jadi, di audit kalau lolos baru berhak menjalankan order yang akan diturunkan. Salah satu audit yang diperseratkan adalah social compliance audit. Jadi, yang berkaitan dengan normatif, aturan-aturan normatif yang harus dipenuhi supaya kita dianggap layak untuk mensupply produk kepada bayar tersebut. Nah, pada tayangan video yang Mazdaber maksud, itu Mazdaber sempat meng-capture kegiatan loading dan pada dinding pilar di dalam udang Mazdaber itu ada sebuah tulisan atau deklarasi yang menyebutkan komitmen perusahaan Mazdaber untuk memenuhi kaedah-kaedah normatif, ya, aturan. Jadi, intinya adalah bahwa perusahaan Mazdaber itu tidak boleh diskriminatif dan ada ketentuan minimal usia yang harus dipenuhi untuk bisa bekerja di tempat Mazdaber. Untuk lebih jelasnya, video yang mana? Videonya adalah yang ini. Oke, jadi pertanyaannya itu tadi. Jadi, kaedah atau peraturan normatif yang ditempel pada pilar, dinding pilar di gudang Mazdaber itu redaksionalnya berbunyi seperti apa? Tolong ditulis yang lengkap seperti yang ter-capture di dalam video tersebut. tulisannya apa, ya, dan itu muncul pada menit dan detik keberapa. Menit dan detik keberapa redaksional tersebut muncul. Jadi, redaksional itu yang mensyaratkan adalah auditor. Dan itu wajib ditempel pada dinding lingkungan kerja. Dan salah satunya ter-capture pada kegiatan loading video ini. Jelas ya? Kalau jelas, silakan segera tulis jawaban kalian pada kolom komen di video ini. Seperti biasa, dibuka kesempatan sampai dengan hari, minggu, tengah hari. Jadi, kalau sudah ada para Mazdaber yang berhasil menjawab dengan tepat pada kesempatan yang paling cepat, akan Mazda hubungi untuk menginformasikan alamat pengiriman t-shirt tersebut. Baiklah, para Mazdaber, jadi untuk episode final, episode terakhir dari program giveaway kali ini, Mazdab mempersembahkan kaos para Mazdaber dengan redaksional bertuliskan Successful People Only. Successful People Only. Jadi, setiap Mazdab mendesain kaos itu memiliki filosofinya. Ini, kenapa di kaos edisi atau t-shirt edisi terakhir ini, tulisan para Mazdaber itu menjadi dominan. Yaitu dengan tujuan dan harapan bahwa para Mazdaber yang setia mengikuti dan menjalankan semua petunjuk informasi di dalam video-video maupun di dalam program live streaming, itu pada saat ini sudah menjadi semakin percaya diri, menjadi semakin mantap untuk menjalankan usaha sebagai seorang eksporter, apapun produk kalian. Jadi, kepercayaan diri ini dibutuhkan supaya kalian, para Mazdaber, itu bisa menjadi seorang entrepreneur sukses yang mandiri. Untuk itu, di bagian bawah para Mazdaber, Mazdaber berikan slogan Successful People Only. Itu merupakan tujuan akhir dari para Mazdaber menjadi orang-orang yang berhasil atau sukses. Hanya orang-orang yang berhasil. Kegagalan bukanlah menjadi opsi atau pilihan bagi kalian, para Mazdaber. Jadi, semoga t-set ini semakin mengukuhkan dan menguatkan niat kalian, para Mazdaber, untuk menjadi orang sukses khususnya di bidang ekspor. Terima kasih, maturung, dan salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!